Masya Allah, saya ngitungnya tadi kalkulator kok, nolnya nggak muat gitu ya, ya Allah Tuh, disini memang nggak kaleng-kaleng Dan teman-teman tau, Christian Ronaldo itu dibeli sama An-Nasir berapa duit? Hai semua, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad Balik lagi di Diorubisalam Channel Nah teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas soal persepak bolaan Saudi Dan Masya Allah, lagi-lagi Saudi membuat gempar para pencinta bola Karena hari Kamis besok tanggal 19 Januari 2022 itu bakal ada pertandingan Yaitu dua tim sepak bola dari Saudi yaitu An-Nasir, ini An-Nasir teman-teman Dan Al-Hilal Tau kan teman-teman An-Nasir yang kemarin beli Christian Ronaldo Dan teman-teman tau Christian Ronaldo itu dibeli sama An-Nasir berapa duit? Ada yang tau nggak? Jadi Christian Ronaldo dibeli sama tim An-Nasir itu 2 miliar Saudi Coba kaliin aja 4.000 rupiah berapa tuh Dan itu untuk masa kontrak 2 tahun setengah 2 miliar Saudi Berapa duit coba? Kalau miliar itu kan nolnya ada berapa sih? Nolnya ada 9 ya Kalau triliun kan 12 Nah berapa tuh? Aduh ini di An-Nasir Tim sepak bola kebanggaan Baba Ruby Jadi saya ini pakai jaketnya Baba Ruby Tuh asli teman-teman Tuh disini mah nggak kaleng-kaleng Kalau ngedukung sepak bolanya Tim sepak bolanya nggak bakal kaleng-kaleng Asli semua lihat tuh Masya Allah Ini jaketnya Jadi jatohnya kalau dipakai saya ini kayak gamis gitu Terus nih Tadi semua pakai kuning Jadi nggak jadi Ini cuma intermezzo ya sebentar Tuh kuning Tuh udah kayak gamis kan Asli Dan ini ada lagi Emas campur merah ati Jadi lihat jersinya itu Banyak An-Nasir tuh Lihat Ada lagi biru Nah ini celananya nih yang saya pakai Mas saya pakai celana Celana color tuh Lihat deh Ini merah tuh Ini An-Nasir semua Ini ada orange Tuh Aduh Ini ada orange Tuh Lihat nggak Masya Allah Banyak banget gitu Tapi saya suka biru nih Atau jaketnya Jaketnya jadi kayak Kayak rapper gitu ya Aduh Jadi kita lanjut lagi Jadi ini tim sepak bola Favoritnya Baba Ruby Pokoknya ini Baba Ruby tuh saja Sampai mati dah An-Nasir Apa sih ngedukung An-Nasir tuh sampai mati dah Kalau orang Saudi tuh begitu Kalau udah apa ya Udah fanatik Sama sepak bola tuh begitu Jadi teman-teman itu tuh tadi kan 2 miliar Christian Ronaldo Dibeli sama pihak Atau tim sepak bolanya An-Nasir Hitungin ya tolong ya Komentar-komentar Berapa duit sih itu Dia untuk masa 2 tahun setengah Oke Dihitung dah tuh Jadi perbulannya berapa duit itu Christian Ronaldo Dapet gaji dari An-Nasir Masya Allah Kalau puyeng Saya ngitungnya tadi Kalkulator kok Nolnya nggak muat Gitu ya Ya Allah Oke kita balik lagi ke topik Jadi hari Kamis besok itu Adalah Dua tim sepak bolanya Saudi Atau tim sepak bola nasional ya Gitu nggak sih sebutannya Ya pokoknya itulah An-Nasir Ini An-Nasir Sama Al-Hilal Bakal ngelawan Paris dan Jerman Yaitu disitu ada siapa ya Kalau saya tuh kenalnya Nimar Siapa lagi sih Messi Sama M-Pape 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 Gimana sih baca itu tuh Yang orangnya rada-rada Ini nih rada-rada Rada-rada kecoklatan kulitnya itu tuh Katanya Bagus banget mainnya Jadi saya tuh tau bola dari Baba Ruby juga Temen-temen Jadi saya demen bola nih Pas nikah sama Baba Ruby Aduh racun Dan dua klub itu An-Nasir sama Al-Hilal Bakal disaring Atau dipilih sama Mudarrib Mudarrib itu apa ya Pelatih Yang emang khusus Didatengin sama Saudi Sama pemerintah Saudi Pokoknya sama pihak acara Pihak penyelenggara Itu cuma untuk nyaring Milih Pemain-pemain yang handal Dari An-Nasir Dan dari Al-Hilal Untuk melawan Paris Saint-German Pelatihnya itu dari Argentina Namanya Jayardo Jayardo Apa-apa Jayakusuma gitu Jayardo Jayardo dah Begitu pokoknya Dan yang bikin gempar Saudi Saat ini nih Aduh lagi pada Anget-anget nih Dibicarain temen-temen Di Saudi Begitu juga sama Harim-harimnya Pada demen Jadinya gitu Saudi emang dari dulu sih Emang kalau sama sepak bola itu Nggak ada lawan Harim Saudi juga pada demen Nama sepak bola Karena mungkin suaminya juga Apa ya Fanatik bola gitu Jadi apa temen-temen Yang bikin gempar Yang bikin geger Nah Iya betul Harga tiket Pokoknya bikin hati Mama merontak dah Ya Allah Ada yang bisa debak Harga tiketnya berapa Jadi harga tertinggi tiket Pertandingan besok hari Kamis nih Dua klub Anasir sama Al-Hilal Melawan Apa sih Paris Saint-Germain itu Adalah Ashraf Miliun Real Saudi Atau rupiahnya berapa temen-temen Saya nggak nyanggup Satu tiket itu Kalau dirupiahin 40 miliar temen-temen Itu buat satu harga tiket doang Segitu Ya Allah Berhayal dah Kalau punya duit segitu 40 miliar Saya pengen ya Pengen umrohin Saudara-saudara saya Umrohin Orang di kampung Kampung tanah kelahiran saya Pakalanjati Saya mau umroh-umrohin tuh Terus Saya mau sedekah Terus saya umrohin subscriber Pokoknya yang subscribe Yang sering like Yang komennya cakep-cakep Itu saya umrohin Masya Allah Kan berhayal boleh aja dong ya Ya Allah Pertanyaannya Kok mahal banget gitu ya Emang yang beli tiket itu Ntar bakal duduk di pundaknya Cristiano Ronaldo gitu Apa ntar nonton bolanya Sambil beli pangku sama Messi gitu kali Ya Allah Ada Saudi Tapi emang temen-temen Saudi itu Kalau sama sepak bola Kageda lawan dah Fanatik banget Ampe apa ya Turunan-turunan Keluarga raja aja Pada demen banget sama bola Terus kenapa tiketnya Sampai mahal banget ya 40 miliar Jadi ternyata temen-temen Tiket ini Dijual secara lelang Tapi yang jelas Seorang miliarder Asal mana dia ya Asal gasim Kalau gak salah Bisnisman Itu berhasil menawar Tiket seharga itu 10 juta real Saudi 40 miliar rupiah Itu dia bisnis apa ya Bisnis pelek apa-apaan ya Apa bisnis cilok Jadi temen-temen Hasil lelang ini Atau angka tertinggi Yang 40 miliar itu Ini baru Tawaran sesaat Baru saat ini doang Jadi bakal ditutup nanti Jam setengah 12 malam Ini saya ambil video Jam setengah 9 Jadi masih ada waktu 3 jam lagi Jadi kemungkinan Harga tiketnya Lebih mahal Daripada 10 juta real Saudi Atau mungkin lebih tinggi Daripada 40 miliar Kalau ada yang nawar lagi ya Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya Sudah gak ada yang nawar lagi Berarti tiket ini berhasil Jatuh ke tangan Milyarder asal Gassim Namanya Mushrif Al-Ghamdi Nah itu dia itu Bisnisman Gak tahu bisnis apa Bisa jadi tadi saya bilang Pelek Apa cilok Apa baso malang Kali dia punya berapa Gerobak gitu ya Ya Allah Tetap aja dah Terus info juga Yang beli tiket ini Harga tertinggi 40 miliar ini Namanya Mushrif Al-Ghamdi Dari Gassim Itu bukan dari Turunan keluarga raja Bukan Jadi dia hanya Bisnisman Atau apa ya Pengusaha Dan kabar baiknya nih Teman-teman Yang bikin hati Orang-orang Saudi Atau Syahab Saudi Itu pada Nyes gitu ya Bisa dibilang apa ya Pada dukung Tentang pelelangan Tiket ini Karena uangnya ini Akan disumbangin Ke Nih Ini nama platformnya Namanya Manasah Ihsan Artinya Platform nasional Untuk kerja amal Paham gak teman-teman Untuk tiket Di luar Imajinasi Artinya Jadi tiket Dengan harga tiket Yang menghayal aja gitu Berhayal harga tiketnya berapa Akhirnya mencapai 40 miliar Masya Allah Jadi lembaga ini Biasanya tuh Membantu Perawatan pasien Terus minta Panti asuhan Terus misalnya rumah-rumah Yang udah pada Jelek gitu Di Saudi Nah Itu dibantu sama Ini Manasah Ihsan Pokoknya berbagi Di bidang kebaikan dah Di bidang kebenaran Nah jadi Pertandingan besok nih Hari Kamis Jangan lupa nih pada nonton ya Siaran ini gak Ya pastilah Pastilah Seluruh dunia juga pasti Dengar kabar lah Siapa yang gak kenal Paris Saint-German Kau udah pada kenal Anasir Apa pada kenal Al-Hilal Ya terkenal juga sih Saudi Karena kemarin menang kan Menang lawan Argentina Jadi kayaknya orang-orang pada Saudi juga gitu Nah jadi Besok Kamis Bakal diadain di Stadion Real Teman-teman Gitu Namanya Waduh apal banget saya Ini gara-gara Baba Rubi nih Aduh Oh iya Itu buat satu tiket doang Teman-teman Litat kira Fagil khayal Tadi yang di luar Imajinasi itu 40 miliar Itu baru satu tiket Bayangkan itu 70 ribu Tiket itu Berapa duit Ya Allah Masya Allah Tiketnya itu Ada yang 150 real Ada yang 200 Pokoknya macem-macem dah Tergantung kelas-kelasnya gitu Kalau di pojokan Kalau mepet banget Tama kamar mandi Berapa duit ya Saya pernah dulu Nonton bola tuh ya Saya resep juga Menonton bola teman-teman Saya suka tuh Keseruan gitu Karena kan saya orangnya rame ya Kalau Baba Rubi kan Orangnya tuh Rada-rada introvert gitu ya Kalau saya kan extrovert gitu Aduh pokoknya Berbanding begini dah Saya sama Baba Rubi ya Tapi itulah Jodoh Kalau saya diem Baba Rubi diem Kita kagak ngomong-ngomong Kalau kayak begitu Jadi ya seru dah Pokoknya yang terbaik dah Udah pilihan Allah Yang terbaik aja gitu Aduh Oke teman-teman Kalau gitu Sekian dulu video kali ini Saya mau siap-siap dulu nih Buat hari Kamis besok Bakal Nyediain apa gitu Cemilan apa Tapi Baba Rubi udah Udah nge-gym dia Udah mau ngurusin badan Rejim Udah gak makan yang karbo Nasi Gula Udah gak makan Jadi cemilannya apa ya Surah aja ntar Ngemil sawi kali Yaudah Emang adanya sawi doang Di kulkas Oke teman-teman Jadi sekian dulu video kali ini Semoga terhibur Bermanfaat Terima kasih Yang udah pada nonton Ilaliko Masa lama Anasir Masa lama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa